Proses pembangunan Gedung Gereja Katolik Paroki Santo Agustinus Manokwari telah rampung dan menunggu waktu peresmian. Model bangunan gereja yang diadopsi dari bentuk monstran ini menjadi daya tarik warga Manokwari untuk mengawadikannya seperti apa keunikan bangunan ini. Ikuti liputannya. Proses pembangunan Gedung Gereja Katolik Paroki Santo Agustinus Manokwari yang dimulai sejak Mei 2014 lalu kini telah rampung. Bangunan yang menggantikan Gedung Gereja lama ini menunggu waktu peresmian yang dicadwalkan bertempatan dengan peringatan Santo Agustinus ke-80 yang jatuh pada tanggal 28 Agustus ini. Syukur kepada Allah bahwa pembangunan gereja ini juga bisa dikatakan selesai sehingga menandai usia 80 tahun dalam ulang tahun Paroki Santo Agustinus Manokwari akan diberkati dan diresmikan Gedung Gereja yang baru. Setelah 90 persen proses pengerjaan selesai, Gedung Gereja yang beralamat di jalan Brawijaya Kota Manokwari ini nampak menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Katolik. Di waktu-waktu senggang warga datang untuk sekedar foto berlatar belakang Gedung Gereja bergaya klasik ini. Jika dilihat dari udara, bangunan gereja ini berbentuk bundar. Model ini terinspirasi dari bentuk monstran. Sebuah serana yang dipakai dalam liturgi Gereja Katolik untuk menyimpan sakramen maha kudus. Beberapa relief dari bangunan ini ikut mempertahankan kearifan lokal budaya Papua seperti ukiran asmat dan lain-lain. Separuh berdinding kaca dengan lukisan-lukisan rohani. Struktur pada bangunan ini juga diperkokoh dengan banyaknya tiang yang mengadopsi bentuk rumah adat suku Arfak yakni rumah kaki seribu. Menurut sang arsitek yang membidani untuk berdirinya bangunan ini, Beliau mengambil inspirasi dari monstran. Monstran itu sarana yang dipakai untuk kerayaan adorasi, dimana bentuk dari bulatan monstran itu yang menjadi roh dari pembangunan gereja ini. Lalu kalau melihat struktur dengan begitu banyaknya tiang sebenarnya kalau boleh kami diizinkan sebenarnya juga mau mengadopsi rumah adat dari suku di Arfak yakni kaki seribu. Pembangunan gedung gereja Santo Agustinus tidak terlepas dari sejarah masa lalu keberadaan para imam yang pernah hadir di tanah Papua. Awal berdirinya gereja ini berasal dari misi para misionaris hati kudus Yesus. Dalam perjalanan waktu, karya pelayanan pastoral imam misionaris hati kudus kemudian diserahkan kepada misionaris Ordo Santo Franciscus atau OFM. Dua misi pelayanan tersebut simbolnya dilambangkan dengan ukiran berbentuk hati yang membara yang ditempelkan pada salib Ordo Santo Franciscus. Simbol tersebut terdapat pada bagian depan pintu utama gereja. Dalam sejarah karya pelayanan, Ordo Santo Franciscus kemudian mempercayakan lagi karya tersebut kepada Ordo Santo Agustinus hingga saat ini. Maka ukiran lambang Ordo Santo Agustinus juga terdapat pada bagian dalam dari pintu utama. Pintu utama itu ada lambang dari Ordo Santo Agustinus. Nah, jadi sesudah Ordo Santo Franciscus atau OFM menyerahkan lagi karya pelayanannya kepada Ordo Santo Agustinus. Sebagai pastor paroki, ini bangunan fisik yang mungkin begitu banyak orang, siapapun bisa membangun. Tetapi jauh yang lebih penting dari atas semuanya itu sebenarnya pembangunan gereja dalam arti sesungguhnya. Gereja itu adalah kita. Berdiri kokohnya bangunan seluas 2.054 meter persegi ini tidak terlepas dari sumbang si umat serta pemerintah dan dukungan berbagai pihak. Kapasitas gedung dengan lantai bawah 1.324 meter persegi dan lantai atas 730 meter persegi ini siap menampung 800 umat yang akan datang untuk menyembah Tuhan. Willy Horon, Hilarious Edison mengabarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!